Rian Ibrah, maku mau nanya sama kamu, kira-kira kamu waktu terakhir liburan itu kapan? Terakhir liburan tahun lalu aku, kemana? Ke Bali aja lokal-lokal aja aku, sama siapa? Sama temen-temen, aku kamu kok pertanyaan menjebak kayak ini ya sebenernya, coba kamu terakhir liburan kapan? Terakhir liburan, 8 tahun yang lalu Waduh lama banget, kamu kalah sama Gempi nih, soalnya Gempi sering liburan, diajak liburan ternyata, tahun lalu diajak ke London Terus tahun ini di bulan Juli diajaknya ke Singapura Oke, dan wujudnya dia sembar mereka, sekeluarga juga nih dengan sang orang tuanya ya Gading dan juga Gisel, akan ke Australia Aduh kalau dilihatnya berarti pasportnya Gempi ini capnya lebih banyak dibandingkan kita juga loh, pemirsa bisa jadi ya Ini koleksi capnya ya, luar biasa Keliling dunia, terus baby Gempi Tapi nih ternyata Gading juga ingin memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru terhadap Gempi Kamu mau kasih apaan sama Gempi? Kalau aku nggak, mau kasih cerita aja untuk pemirsa ya Seperti apa cerita kebahagiaan mereka, rencaranya akan ke Australia di bulan Desember Dan berikut untuk Anda Momen liburan memang menjadi hal yang ditunggu-tunggu setiap orang Terlebih bisa dihabiskan bersama orang tersayang seperti halnya keluarga Hal itu juga yang dirasakan oleh artis cantik Gisela Anastasia Sudah lama tak merasakan momen liburan bersama suami Gading Martin dan putri tercinta Gempi Tanaura Martin Rencananya pada bulan Desember mendatang Gisela merencanakan untuk berlibur ke Australia Kalau jalan-jalan sengah terlalu sih Paling kan ke Bandung, ke Bali, gitu-gitu udah lama juga enggak Kemarin kalian ke Singapur Udah Jadi dulu pernah sekali yang pergi jauh Pokoknya kalau susah sih berpengar sama anak-anak enggak Enggak segampang itu Paling jauh dulu sekali doang, pernah ke London doang Kemudian sama York paling jauh itu juga umurnya 11 bulan Nah, aku kapok sih kalau jauh-jauh, enggak mau lagi Repot, repot, repot Ternyata, waktu umur segitu Enggak tahu ya kalau sekarang mungkin udah lebih gede, udah lebih enak Kalau dulu kan makan kayaknya masih muski Makanan buatan, orang dia belum bisa table food Terus kalau dia sakit, apalagi kita rasanya itu dulu gitu ya Kalau udah umur segini mungkin udah lebih enak sih, udah bisa jalan Waktu itu belum bisa jalan Jadi, eh, lagi naik nata-nata gitu loh Niti-niti gitu jadi lebih repot Diam juga enggak, tapi dilepas juga enggak bisa gitu Jadinya lebih capek Iya, kalau nanti emang Desember mau nonton konser Jadi, Kak Tengga kan ninggalin Ya, dia juga belum pernah Karena kebetulan nonton konsernya di Australia kan Di Melbourne, pikiran kita bisa dia bawa Melihat kangguru, mengkola gitu Jadi dibawa aja Mengingat kesibukan Gisel dan Gading yang cukup padat di dunia hiburan tanah air Untuk bisa berlibur bersama tentunya bukan hal yang mudah Keduanya harus merencanakan dan mengatur libur mereka sejak lama Tak hanya sengaja memboyong game P dalam liburannya nanti Sebagai seorang ibu, rupanya Gisel sekaligus ingin memberi pengalaman baru akan setiap tempat yang baru dikunjungi game Pita Oh iya, pasti disempet-sempetin Kalau kita kan emang kerjaan Mesting kan yang lebih rutin setiap hari Akunya juga lagi ya Belakang kali ini lagi lumayan banyak proyekan Jadi ya, sempet-sempetin Kalau kayak gini emang liburan yang lama gini Emang dari dulu, dari lama udah direncanain Dari bulan 6 udah direncanain Pergi nanti bulan 12 Jadi udah dikosongin hari Kalau untuk yang lain-lainnya ya paling Kita gitu, harus imbang Kita liburan sama Gempi Nanti kita liburan berdua Jadi biar selang-seling Karena kalau aku pribadi kita berpikirnya Perlu untuk pasangan punya waktu berdua Itu tanpa anak Itu untuk bisa mempenerhatkan Bulan madu untuk yang kesekian kalinya Tapi bukan bulan madu sih sebetulnya Kayak waktu berkualitas aja untuk kita bersenang-senang Untuk kembali numbuhin lagi sparkle-sparkalnya Iya, ngasih pengalaman yang pasti memori Walaupun emang mungkin belum bisa inget-inget banget Cuman kan sekarang udah banyak foto video Yang bisa dia lihat nanti Terus sambil belajar juga Kadang-kadang kalau kita keluar rumah kan Bisa eksplor hal-hal baru Objek-objek yang selama ini dia gak pernah lihat Itu dia lihat baru Jadi belajar lagi Untuk seusia Gempi Mungkin belajar pasang kata baru Terus belajar mandiri juga Kalau emang jalan-jalan gitu Jadinya banyak sih Ya banyak positifnya Tapi banyak repotnya juga Bila biasanya pasangan lain yang menghabiskan waktu liburan Sekaligus dimanfaatkan untuk menambah momongan Namun hal ini tidak dilakukan oleh Gisel Wanita 25 tahun itu mengaku belum siap untuk kembali memiliki anak Mengingat bukan hal yang mudah untuk merawat anak dan membesarkannya Ya belum siap eh Ternyata kalau disuruh hamilnya doang mah gampang Yang masalah menyusui dan segala macam Drama anak sakit menggedein anak Anaknya rewel, anaknya banel Apa segala macam itu Belum siap karena Gempi masih kecil Masih umur segini Kayaknya kalau ditambahin lagi satu Aduh mungkin kelimpungan ya Beda-beda kan setiap orang Mungkin nanti kalau Gempi udah lebih dewasa Duanya harus merencanakan dan mengatur libur mereka sejak lama Tak hanya sengaja memboyong Gempi dalam liburannya nanti Sebagai seorang ibu Rupanya Gisel sekaligus ingin memberi pengalaman baru Akan setiap tempat yang baru dikunjungi Gempi tak Oh iya pasti disempet-sempetin Kalau kita kan emang kerjaan Masih kan yang lebih rutin setiap hari Akunya juga lagi ya Belakangan ini lagi lumayan banyak proyekan Jadi ya sempet-sempetin Kalau kayak gini emang liburan yang lama Gini emang dari dulu, dari lama udah direncanain Dari bulan 6 udah direncanain Untuk pergi nanti bulan 12 Jadi udah dikosongin hari Kalau untuk yang lain-lainnya ya paling Kita gitu harus imbang Kita liburan sama Gempi Nanti kita liburan berdua Jadi biar selang-seling Karena kalau aku pribadi kita berpikirnya Perlu untuk pasangan punya waktu berdua Tanpa anak Untuk bisa memperkerat Bulan madu untuk yang kesekian kalinya Tapi bukan bulan madu sih sebetulnya Kayak waktu berkualitas aja Untuk kita bersenang-senang Untuk kembali numbuhin lagi sparkle-sparkonya Iya ngasih pengalaman yang pasti memori Walaupun emang mungkin belum bisa inget-inget banget Cuman kan sekarang udah banyak foto video Yang bisa dia lihat nanti Terus sambil belajar juga Kadang-kadang kalau kita keluar rumah kan Bisa eksplor hal-hal baru Objek-objek yang selama ini dia gak pernah lihat Itu dia lihat baru Jadi belajar lagi Untuk seusia Gempi Mungkin belajar kosa kata baru Terus belajar mandiri juga Kalau emang jalan-jalan gitu Jadinya banyak sih Ya banyak positifnya Tapi banyak repotnya juga Bila biasanya pasangan lain yang menghabiskan waktu liburan Sekaligus dimanfaatkan untuk menambah momongan Namun hal ini tidak dilakukan oleh Gisel Wanita 25 tahun itu mengaku Belum siap untuk kembali memiliki anak Mengingat bukan hal yang mudah Untuk merawat anak dan membesarkannya Nah pakai KB kok Iya belum siap eh Ternyata kalau disuruh hamilnya doang mah gampang Yang masalah menyusui dan segala macam Drama anak sakit Menggedein anak Anaknya rewel Anaknya bandel Apa segala macam itu Belum siap Karena Gempi masih kecil Masih umur segini Kayaknya kalau ditambahin lagi Satu aduh mungkin kelingkungan ya Beda-beda kan setiap orang Mungkin nanti kalau Gempi udah lebih dewasa Gemes banget bibinya Gempi Kayak bapau ya Lucu gitu kalau dicubit-cubit Makanya kita juga sangat mengerti sekali nih Kalau Gisel sampai saat ini Belum mau menambah momongan Karena masih ingin fokus juga Dalam mengurus anaknya Benar loh Kalau anak sakit tuh Kita juga jadi pusing Rewel segala macam Iya tapi kalau Tadi ada perhatikan juga Pemirsa kabarnya Mereka juga ke Australia Mau sekali nonton konser Nah ini penasaran Kalau bawa Gempi Gempi nonton konser gimana ya nanti? Mungkin juga bersama Ada keluarga yang lainnya gitu kan Jadi bisa ngajak Gempi main Terus ibu bapaknya pacaran juga Bedisiternya bawa juga Ya siapa tau Aku pengen liburan dong Ajakin aku liburan Kamu mau kemana? Aku ajakin aku liburan Kamu mau kemana? Terserah kamu kemana aja Yang penting bersama kamu Aduh manis banget Bersama pagi-pagi ya Oke berikutnya kali ini Ada yang manis-manis juga Walaupun hubungan mereka manis Tapi sayangnya haters Tetap berkomentar Sangat pedas Sekali sama hubungannya Ini ada Steven William Dan juga Celine Evangelista Yang sekarang ini Mau menceritakan mengenai Perkembangan hubungannya mereka Nah apakah mereka akan Menikah? Kita juga gak tau Tapi saat lagi tetap di Interfagi Sampai jumpa di video selanjutnya No, 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 no Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya